Oh ini Oh ini zombanya cu Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial Nah teman teman di video kali ini disini saya mau Bahas guys tutorial lagi nih ya Untuk setting gamenya ya Karena game ini tuh game yang paling ingin saya mainkan Waktu dulu di pc dan tidak bisa jalan Sedih banget guys Dan sekarang kita akan coba tes di winlator ya Oke langsung aja teman teman disini kita coba Gunakan winlatornya disini Saya pakai winlator versi 9.0 guys Masih 9.0 Saya sudah siapkan juga cooler Karena kalau main winlator wajib pakai kipas guys Atau cooler karena ya itu Teman teman tau sendiri lah ya Oke langsung aja teman kita masuk ke dalam winlatornya Disini kita lihat dulu settingan untuk di bagian setting sini ya Nah ini teman teman kalau misalkan ingin main juga Harus dicoba juga nih settingannya ya Kalau ini sih Biasanya bisa optimal di gamenya ya Kita lihat Untuk box 64 versinya kita 0.33 ya Ini saya sudah install dari yang sini ya Ini sudah versi paling baru teman teman Nah ini 0.3.3 ya Oke Kemudian teman teman disini kita lihat Box 64 presetnya kita gunakan performance ya Nah gunakan performance Kemudian kalau sudah checklist aja Dan untuk settingnya disini Saya gunakan resolusi 800x600 ya Karena ini kemungkinan berat guys Untuk game dining lain Karena grafiknya keren parah cuy Nah kemudian disini ada turnip adrenonya ya Untuk grafik drivernya Kita gunakan 24.3.0 Oke Seperti ini sync every frame nya Nggak usah diaktifkan Kemudian untuk DXPK nya kita gunakan 2.5.2 guys Nah ini Ini juga kita sudah install disini Paling baru 2.5.2 Oke Kemudian teman teman kalau sudah oke aja Kita lihat ke bawah lagi Nvidia GeForce 4MX460 aja cukup guys ya Memory size nya pakai 2048 juga sudah cukup Win component teman teman bisa disamakan aja settingannya Seperti ini ya Oke Settingan seperti ini Empurement juga default Kemudian disini kita lihat di advance Kita gunakan box 64 preset nya Sama kan dengan yang tadi ya teman teman Kemudian disini kita gunakan startup selection nya agresif Kemudian kita gunakan window versi nya 11 cuy Seperti biasa disini kita gunakan yang dari 4 ya teman teman untuk 32 bit dan untuk processor affinity nya Dari 0 sampai 7 kita aktifkan ya Nah kalau sudah tinggal di checklist aja Dan nanti teman teman langsung masuk ke dalam game nya Pasti jalan guys ya Oke langsung aja kita coba lihat yuk teman teman disini Untuk gameplay kita coba lihat ya Yo Disini kita sudah masuk di dalam game daying like teman teman kita lihat ya Nah teman teman bisa lihat disini Ini grafisnya luar biasa ya Ini keren banget teman teman lihat Tuh Ini orang juga dia detail banget ya Teman teman tuh Untuk orangnya juga ini luar biasa game Ini tuh game yang paling saya ingin mainkan guys ya Waktu kapan gitu ya Pada saat waktu ya komputer saya atau PC saya enggak bisa memainkannya guys Nah sekarang ini dia sudah bisa jalan di smartphone ya Di hape cuy dengan windlator ya Luar biasa guys Tuh lihat Anak-anak lagi sedang main apa tuh guys ya Sekarang disini kita harus kemana ini Oke Oh ini loncat ya R1 loncat Jadi kita harus kesana guys tuh ya Kita harus kesana Ada tanda yang bulat kecil ya teman teman di peta Oke Jadi seperti ini untuk suara juga disini aman ya Untuk suara aman dia enggak ngebug guys Oke Nah untuk settingannya tadi sudah saya perlihatkan di awal video ya guys ya Oke ini kita harus kemana ini Oke Susah kali guys ya Harusnya pakai Lihat orangnya ini Grafiknya keren banget ya Dan disini saya pakai settingan di game tuh Teman teman kita lihat ya Settingan di gamenya apa Apakah sudah saya coba ubah untuk settingannya Kalau kita coba ubah Ke settingan low aja udah cukup guys Nah ini saya sudah setting ke low Dan saya coba setting pakai 60 fps guys Untuk settingan di gamenya ya Kalau bisa sih dengan settingan minimal aja lah ya Di settingan nya tuh Saya pada off kan semua guys Karena memang ini berat guys ya Iya minum berat ini Skip aja udah Oke lanjut kita harus kemana ini Masuk kah Masuk gak bisa cuy Udah gak bisa masuk Oke udah ada suara yang aneh-aneh ini Mengerikan sekali guys Deneng like tuh game zombie ya Kita bisa naik ke atas gak ini Oh bisa cuy Tuh ini Ini para survival ya Waduh Ngeri kali cuy Ini kita kemana ini Sini bisa kah Oh bisa cuy Wow sinertv juga liat Kita liat areanya di luar Coba area di luar guys Oke ini dia ya Luar biasa guys Liat grafisnya Wuh Wuh Grafisnya Mantap Suaranya juga lancar ya Keren ini Kita skip ya Oke dan sekarang kita punya misi baru guys Kita harus kemana gitu ya Nah ini Ada titik Titiknya disana Sekarang kita harus ke atas ini Ini kesini gak bisa ya Ini kesini gak bisa ya Wuh Disitu kita gak bisa guys Ke paling atas kayaknya ya Kesini gak bisa cuy Dialangin cuy Gak bisa dialangin cuy Kita harus kemana nih Kita belum menemukan zombie nya ya Siapa ini Oke Kesini bukan ya Tapi gak bisa ini cuy Diikat tuh Pintunya Kesini gak bisa lagi Oh mengerikan sekali ya Kesini bisa Oh bisa kesini guys Oh dikunci 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 Gak bisa cuy Kesini Kesini Gak bisa juga Oh itu tuh tandanya itu udah ada Oh ini nih guys Ke lift ya Eh sorry sorry Agak susah banget Kalau gak pakai stick ya Kesini ternyata nih Ngapain kita kesini ya Nah kesini cuy Kita harus kesini katanya Kita harus punya senjata dong Minimal alat pemukul gitu ya Oh ini lift Wah mengerikan cuy Oke ya Jadi seperti itu guys Dan kalau main minilator Wajib pakai Kipas atau cooler guys ya Waduh 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 mengerikan guys Apaan ini Oh tidak Oh tidak Ini kawasan yang Banyak Jomba ini cuy Oke Ya kurang lebih seperti ini guys ya Untuk gameplaynya Jadi gitu aja ya temen-temen Ini di Poco F6 Bisa cukup lancar lah ya Kalau pakai stick itu jauh lebih Mantap sih guys ya Untuk mainin game Dining light ini Luar biasa guys ya Sudah bisa di smartphone Dulu saya pingin banget main di PC Dan ya Sekarang sudah bisa main di smartphone Oke Nah Akhirnya guys Kita bawa pemukul juga Nah ini gebuknya pakai R2 ya Gebuknya pakai R2 Oke Loncat kalau lari apa ya Lari apa ya Lari L1 kayaknya Oh nendang L1 Oh my god Oh Disini ya Oh ini Uh 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 Ini zombanya cuy Hmm Oke lah gitu guys ya Mengerikan sekali temen-temen Yang jelas Ini Udah bisa Dimainkan Udah bisa dimainkan Mantap 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 ya Oke itu aja dan Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Game apa lagi nih guys Bisa request di kolom komentar Keren Tengah Tengah Tengah